Jatuhnya di bawah, carinya di atas Artinya, semua pergumulan yang terjadi di dunia harus cari jawabannya dari atas Makin kita cari di bawah, makin tambah sulit kita menemukan jawaban Bahkan banyak orang bisa mulutkan karena itu Jatuhnya di bawah, carinya di atas Artinya, semua pergumulan yang terjadi di dunia harus cari jawabannya dari atas Makin kita cari di bawah, makin tambah sulit kita menemukan jawaban Bahkan banyak orang bisa mulutkan karena itu Jatuh di bawah, cari di atas Kenapa Tuhan mau berkorban bagi kita? Harus cari jawabannya atas Kenapa Tuhan mau jadi manusia? Bantu kita? Harus cari jawabannya dari atas Kenapa kita punya istri cerewe? Harus cari jawabannya atas Kenapa kita punya suami lukanya begitu sudah? Cari jawabannya atas Jangan cari di Facebook Jangan cari di Facebook Jangan Kita bicara terutama doa Sekarang saya mau tanya sudah Saya berdiri di sini supaya biar merata semua Saya tidak usah di mana-mana Saya di sini Jangan Jangan Doa itu penting-penting bantung? Penting Banyak orang itu yang lihat doa sebagai beban Ada anak-anak yang kaktifisasi Kalau kita bilang sebentar kau berdoa Dia tak tahu doa cepat-cepat pulang Dia tanya di teman Tadi itu doa apa itu dia? Ada orang yang cekriwek sekali Tapi kalau kita bilang sebentar Tidak ada doa makan Terus dia disimpul Di sini ada yang begitu Dia hanya ingin tetapi isi Betul gak ada? Dia faham apa dia? Sedangkan tahu doa penting Doa tampak Tapi tidak semua orang menikmati kehidupan doanya Bahkan banyak orang takut berdoa Ada anak-anak muda ini Di sini ada anak-anak muda Anak muda? Di sini Ada anak muda? Ada banyak anak muda yang laki-laki beri ibanan pemuda Tapi sampai sana tidak boleh suruh saya Tidak boleh suruh bimbing Tuhan tahu hal itu Tuhan Yesus tahu hal itu Sekarang dia mau ajak orang berdoa Sebelum masuk pada isi doa Dia ajar tiga hal berdoa Berapa hal? Tapi di sini Orang tunggu-tunggu-tunggu-tunggu Terima kasih banyak Jangan berdoa seperti orang Munafik 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 itu Di muka Omong lain Di belakang buat Disini ada begitu Di muka manis sekali Di belakang Baik Itu namanya apa? Munafik Jangan Tuhan Yesus Keseleraan Karena kau melihat orang berdiri di rumah-rumah imanah Dan berdoa sekeras-kerasnya Mereka melihat oleh orang Kamu telah mendapat upang Ada ketiasaan di dalam Tuhan Yesus Orang menjelaskan tiga di pinggir jalan Berdoa sekeras-kerasnya Tuhan bilang Kamu telah mendapat upang Kalau kau berdoa Masuklah ke dalam kamar Kenapa Tuhan sudah masuk kamar? Rumah orang Yahudi itu hanya tergiri dari satu kamar hidup saja Jadi kalau Tuhan sudah masuk kamar Di kamar itulah itu hal yang privat sekali Pripati sekali Doa itu hukuman pribadi Orang yang melakukan doa sebaat Doa sebaat itu benar Tapi doa sebaat Hanya boleh didoakan Oleh orang-orang yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan Di dalam kamar tidurnya Sudah beres Kalau hubungan pribadi dengan Tuhan di kamar tidurnya belum beres Jangan berdoa bagi banyak orang Munafik Jelas? Jelas 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 Kedua Tuhan bilang begini Kalau kau berdoa Jangan bertetele Jangan apa? Bertetele Jangan bikin-bikin Jangan terlalu-terlalu Jangan Berdoa itu biasa-biasa saja dengan Pak Karena doa itu relasi Sama-sama Satu, dua, tiga Doa itu Relasi Saudara bisa berkata-kata dengan orang yang tidak punya relasi dengan saudara Bisa atau tidak? Bisa Bisa Mesin saya bisa berkata-kata yang sudah Saudara coba pergi ke satu tempat Pergi ke luar itu Di tempat yang pintu masuk itu Pas kita sampai Terus penona bilang Tempelkan kartu anda Saudara kenal penona Tidak Kenapa tidak? Tidak Terus Sama kita Terpelkan kartu Uang ke luar Terus dia bilang Terima kasih Segala kenal dia Dia orang menang Cemaat Kalau saya dengan Pak Di kami dua Kami dua punya relasi Saya jalan kaki Pak dia di naik motor Ketemu saya di jalan Tanpa saya minta Ketemu berhimpinan Bisa 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 Amin Banyakkan kalau saya Tidak ada relasi Kami tidak saling kenal Saya jalan kaki Beli oleh motor Ketemu saya di jalan Dia berhenti Tapi dia bilang Ojek apa? Banyak orang Sibuk mempersiapkan kata-kata Lupa membangun apa? Relasi Ada banyak orang Termasuk majelis cemaat Dikonsistur Doa Dikonsistur Doa Firman Doa Bersembahan Terus itu dia Berkali bersama So Dan dia tahu Kita sudah tahu Ini dia Betul Betul Ketika Saya lihat Codak Tahu-tahu Eh Cemaat Benung Codak Saya kenal Saya punya Seperti Kenal Kami dua Ada relasi Ketika Ada Karena kami dua Saya kenal Kami dua Punya Relasi Waktu saya Meminta Sesuatu Kepadanya Cara Memintanya Karena Relasi Saya meminta Kelas kecil saja Jangan Tadang Banyak Gula Papa Takut Sakit Gula Sudah Kamu Tanya Begitu Amin Tidak Mungkin Saya meminta Tadi Saya Bung Tidak Selesai Jangan Bung Bung Tidak Tapi Tidak Sakit Gula Itu Pas Habis Tidak Papa Sehat Relasi Lebih Gendim Jangan kekuatan doa itu ada pada ketika saudara-saudara memberikan berbahaya ke Tuhan yang kuat relasi lebih penting dari kata-kata amin ketiga kalau mau berdoa tanggungan dalam pikiran dan perasaanmu tanggungan dalam pikiran dan perasaanmu bahwa Tuhan tahu sama-sama satu-satunya Tuhan tahu sampai-sampai ada dia salah ada satu orang berdoa yang lain sambung-sambung Tuhan kami banyak orang kira waktu dia berdoa habis kalau Tuhan mulai bekerja saya memiliki nama Tuhan Yesus bahkan sebelum saudara berdoa Tuhan sudah berdoa amin doa hanya sebuah keputusan untuk masuk di jalan dimana ikut seperti apa yang Tuhan sudah kerjakan bahkan sebelum saudara berdoa seperti orang tua orang tua itu dia tahu dia punya anak-anak Tuhan tapi dia tidak mau oke ini tiga satu tadi apa setelah tiga hal itu baru sekadar Tuhan aja bagaimana orang berdoa Hai ini berhormatan itu pengan oke empat kalimat pertama empat kalimat pertama mari kita ucapkan bersama-sama 123 bahwa kami berusaha dikuduskanlah namamu datanglah kerjaanmu jadilah gendak diberi seperti di sorga sorga empat kalimat pertama itu adalah kredo sama-sama apa kredo empat kalimat pertama itu kredo kredo itu apa penakuan iman orang harus berdoa dibangun di atas penakuan iman mendorui doa dengan sebuah penakuan penakuan seperti apa engkau Tuhan yang menciptakan dengan itu engkau melahirkan saya secara ajaib engkau berimu saya engkau menyiapkan sorga bagi saya saya percaya orang jangan lebih dari apa yang saya rencanakan berdasarkan melakukan iman itu kita sekarang berdoa sekarang kalau berdoa tidak dibangun di atas penakuan iman saudara sementara berspekulasi tahu spekulasi tahu judi tahu di sini yang biasa lain judi judi paling banyak dimana judi apa sabung ayam ayam sedara spekulasi itu coba-coba coba-coba siapa tahu siapa tahu kenapa karena bukan dibangun di atas penakuan iman kita menakui apa yang kita akui Tuhan kami sebut engkau bapak saudara-saudara dalam konteksnya menarik sekali karena nama yang kita sebutkan pertama itu aku adalah aku mengutus aku kepada aku yang mana kita berdoa kemudian menjadi HWH dia yang sangat sulit untuk diri ucapkan sekarang jadi guru kita memanggil dia Bapak 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 itu sebuah relasi dalam relasi itu kita sangat dekat dengan dia makanya kita menyebutnya Bapak Bapak mana di dunia ini yang ketika anak minta ikan dia kasih pular Bapak mana Bapak mana di dunia ini ketika anak minta roti dia kasih matuh kalau kamu Bapak yang berbosa saja masih bisa melakukan yang baik Bapak apalah di dunia ini juga relasi pertama dipangun di atas penakuan dikuduskanlah namamu Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang kudus Tuhan yang suci yang kita berdoa kepadanya itu dia kudus Hanya ada satu deli dan itu kuncinya Datang kepada Tuhan yang kudus Harus datang dalam kekudusan Karena yang kudus Tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus Yang telah tidak dapat bersatu Dengan yang telah Banyak orang berdoa yang luar biasa Tapi tidak menjaga kekudusan Terima kasih telah menonton